Selanjutnya kita akan update perolehan suara terkini Pilpres Amerika Serikat. Ada Virginia Gunawan di Washington DC, kemudian ada Rifan Duyastono di Florida. Kita akan ke Virginia, terlebih dahulu Virginia. Bagaimana sejarah swing state di sana? Bagaimana perkembangan terkininya? Ya Pak Leland dan Mirza Metro TV, kalau misalnya kita bicara soal swing state ini berbeda-beda ya. Satu negara bagian dengan negara bagian yang lain, lalu calon presiden yang mana. Biasanya ini berkaitan juga dengan isu yang dibawa oleh calon presiden atau kandidat dari presiden tersebut. Bisa jadi dari Partai Demokrat punya platform yang berbeda atau calon presidennya itu punya pandangan yang lebih progresif misalnya. Itu bisa mengubah bagaimana posisi dari sebuah negara bagian menjadi lebih condong ke biru, Partai Demokrat, atau lebih condong ke merah, Partai Republik. Nah, tahun ini untuk siklus pemilu tahun 2024 antara Kamala Harris dan juga Donald Trump, ini ada tujuh swing state yaitu Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia. Nah, ini adalah negara bagian-negara bagian yang sebenarnya juga dipertaruhkan pada pemilu 2020 lalu, kecuali sebelumnya pada 2020 lalu itu ada Ohio. Nah, dari tahun 1988 ada 20 negara bagian plus Washington DC, tempat saya berada saat ini, yang selalu konsisten punya pemilih ke partai tertentu. Tujuh ke Partai Demokrat, tiga belas ke Partai Republik. Jadi, ini merupakan basis terkuat dan tidak akan berubah. Apapun yang terjadi, mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa membuat hal tersebut berubah, namun kondisi swing state ini biasanya yang dipertaruhkan antara kandidat tersebut. Biasanya jumlah-jumlah yang dipertaruhkan ini atau electoral votes yang dipertaruhkan, yang akan dihadiahkan kepada siapa yang menjadi pemenang itu cukup besar. Contohnya Pennsylvania, 19 itu cukup signifikan dan ini bisa mengubah kondisi atau posisi dari seorang kandidat dibandingkan dengan kandidat yang lain dan itu menjadi battleground state yang akan dipertaruhkan dan akan dicoba untuk dimenangkan oleh kandidat tersebut, Poland. Kalau dari hasil perolehan suara sementara saat ini Virginia, bagaimana petanya untuk swing state? Ya, untuk saat ini swing state masih belum banyak yang bisa dilaporkan ya. Kalau dari yang saya pantau saat ini, hasil yang diproyeksikan oleh VOA juga bahkan belum bisa menentukan hasil-hasil pemilihan dari swing state. Justru karena swing state itu tadi, petugas KPU di Amerika Serikat ini cenderung lebih berhati-hati. Dan mereka menghadapi banyak intimidasi dan juga banyak scrutiny atau diteliti oleh masyarakat dan juga para penjaga dari masing-masing partai, para penjaga pemilu dari masing-masing partai, bahkan di Arizona sendiri tempat menghitung balet itu dibuka dan dibuat penuh dengan kaca supaya semua orang bisa melihat cara atau bagaimana proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh para petugas KPU. Nah, dengan scrutiny atau dengan ketelitian seperti ini, tentu upaya yang dilakukan untuk mereka jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai melakukan salah hitung, salah misalnya juga salah margin of error-nya itu harus sesedikit mungkin agar pengesahan atau sertifikasi dari hasil penghitungan surat suara itu bisa dilakukan dengan lancar dan tidak dibawa ke pengadilan seperti yang terjadi pada tahun 2020 ketika Trump ini kita ketahui bahwa ia kalah secara popular vote di sejumlah negara bagian dan ia juga mengajukan tuntutan hukum ke sejumlah negara bagian terkait penghitungan surat suara tersebut dan juga proses pemilu tersebut falam. Baik Virginia Gunawan, terima kasih. Kita akan beralih garkan Rifan Dwiastono di Florida. Rifan, kita tahu Florida ini basis partai republik. Saat ini terkini hasil penghitungan suara bagaimana? Ya untuk saat ini VOA sudah memproyeksikan kemenangan untuk Trump di bagian negara bagian Florida ini sudah diproyeksikan sejak beberapa saat yang lalu dan sejauh ini VOA sudah memproyeksikan kemenangan untuk 24 negara bagian di mana Trump sejauh ini sudah meraih 107 suara elektoral dan menyusul di belakang Trump adalah Harris dengan 99 suara elektoral. Kedua, oh saya baru mendapatkan informasi terbaru sudah ada 20 Ohio sudah diproyeksikan oleh VOA dimenangkan oleh Trump dengan 17 suara elektoral sehingga sekarang Trump masih unggul dengan 137 suara elektoral. Dan baik Trump maupun Harris harus bisa meraih minimal 270 suara elektoral untuk bisa melenggang ke gedung putih dan menjadi presiden ke-47 untuk Amerika Serikat. Dan sejauh ini memang penghitungan suara masih terus berlangsung tentunya dari 25 negara bagian yang sudah diproyeksikan oleh VOA belum ada satupun negara bagian swing states yang sudah diproyeksikan saat ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Virginia di awal ada 7 negara bagian swing states yaitu ada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, North Carolina, Arizona dan juga Nevada dan kita masih menunggu tentunya penutupan TPS di negara bagian-negara bagian yang ada di kawasan Midwest atau di tengah Amerika dan juga di pantai Barat Amerika Serikat termasuk Nevada dan juga Arizona yang ada di sana. Jadi seiring waktu nanti kita akan perlahan-lahan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan siapa yang tahu mungkin nanti malam atau mungkin besok pagi atau bahkan mungkin baru beberapa hari ke depan kita akan tahu gambaran siapa yang kira-kira akan berhasil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.